Intro Permata TV Youtube Indonesia Dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini Di angka dari karya besar S.H.Mintarja Yang sangat populer di masanya Berlatar belakang kisah Tanah Jawa Masa Lampau Dengan judul Kisah Arya Manggada Pada kesempatan yang sangat baik ini Kita masuk pada episode yang ke-119 Selamat menikmati Di akhir kisah sebelumnya disebutkan ketiga orang pengikut Wiro Sabet dan Suro Gendong itu Termangu-mangu sejenak Mereka justru merasa heran ketiga orang Anak muda itu sama sekali tidak nampak menjadi gentar Mereka memang sombong Kerem salah seorang dari ketiga orang pengikut Wiro Sabet dan Suro Gendong itu Kawannya pun menyaut Sebentar lagi mereka akan menjadi jerah Sementara itu yang seorang lagi berkata Kita lumatkan dahulu mereka sebelum kita bawa menghadap Wiro Sabet dan Suro Gendong Kedua kawannya tidak menyahut Sementara itu Laksono, Sampurno, dan Manggada telah menjadi semakin dekat Laksono yang berdiri di paling depan itulah Yang kemudian bertanya Hei, siapakah kalian yang telah berani menghentikan kami bertiga Yang sedang menelusuri jalan-jalan padukuan kami sendiri Anak iblis Geram orang tertua dari ketiga orang pengikut Wiro Sabet dan Suro Gendong itu Kau kira kau bicara dengan siapa? Jika aku tahu, aku tidak akan bertanya Sahut Laksono dengan lantang Kami datang untuk menangkap kalian Dan membawa kalian ke tempat kami Jawab salah seorang dari ketiga orang itu Laksono tertawa Katanya Hahaha Kau kira kau berbicara dengan siapa? Ketiga orang itu mengeram Hampir bersamaan mereka mengumpat Seorang di antara mereka berkata Siapakah di antara kalian yang bernama Sampurno? Anak Kijokoboyo Hampir bersamaan pula Ketiga orang anak muda itu menjawab Aku, aku, aku Tetapi mereka bertiga justru terkejut Sejenak mereka saling berpandangan Namun kemudian mereka bertiga tertawa meledak Wajah ketiga orang pengikut Wiro Sabet dan Suro Gendong itu Menjadi merah padam Mereka sama sekali tidak mengira Bahwa mereka akan mendapat perlakuan yang demikian menyakitkan hati Dari tiga orang anak-anak yang masih muda Sementara seisi padukuhan itu Menjadi ketakutan melihat mereka bertiga datang Dengan suara bergetar menahan kemarahan Seorang di antara mereka berteriak Cukup Aku akan mengoyak mulut kalian Tetapi Laksono justru menjawab Jangan terlalu garang Kisanak Kalian tidak berarti apa-apa di sini Jika paman Wiro Sabet dan paman Suro Gendong melihat kehadiran kalian di daerah kuasanya Maka kalian akan segera dihancurkan sampai lumat Kau memang gila Geram orang itu Aku adalah bagian dari kuasa Bagi Wiro Sabet dan Ki Suro Gendong Umbun-ubun mereka Karena itu seorang di antara mereka berteriak Dengar Kami akan membuat kalian menjadi lumat Kami akan mematahkan tulang-tulang kalian Dan kemudian menyeret kalian Menghadap Ki Wiro Sabet dan Ki Suro Gendong Tetapi jawaban Laksono sangat menyakitkan hati Hei kenapa kalian hanya datang bertiga Kalian tahu bahwa kami bertiga Seharusnya kalian datang sedikitnya bersembilan Karena takaran kemampuan kami adalah tiga orang di antara kalian Orang-orang itu ternyata tidak tahan lagi mendengar ucapan Laksono itu Karena itu Maka orang yang tertua di antara ketiga orang itu pun berteriak Selesaikan mereka dengan cara kita Orang-orang yang tinggal di pinggir jalan itu menjadi berdebar-debar Mereka mendengar bentakan-bentakan kasar Tetapi mereka juga mendengar suara tertawa nyaring Bahkan satu dua kalimat dapat mereka dengar Ketika kalimat-kalimat itu di ucapkan dengan keras Mereka mendengar ancaman-ancaman yang mengerikan Sementara suara tertawa itu Membuat mereka menjadi bingung Anak-anak muda itu Nampaknya sama sekali tidak menjadi ketakutan Berkata orang-orang di sebelah menyebelah jalan itu kepada diri sendiri Apalagi ketika kemudian mereka mendengar seseorang berkata keras-keras Jangan ganggu aku Aku akan menyelesaikan ketiga orang itu seorang diri Kecuali jika aku akan mati di tangan mereka Kata-kata itu ternyata telah di ucapkan oleh Laksono Sampurno termangu-mangu sejenak Sementara Manggada berkata Kita lihat saja Apakah anak sombong itu dapat benar-benar berhasil Sampurno tidak Tidak segera menjawab Namun Laksono pun berkata sambil tertawa Kalian tidak usah ragu-ragu Aku tentu akan berhasil Kemarahan ketiga orang pengikut Wiro Sabet dan Suro Gentong yang merasa ditakuti oleh orang sebadukuhan itu Benar-benar tidak tertahankan lagi Karena itu Sebelum Laksono selesai berbicara Maka seorang di antara mereka Telah meloncat menyerang dengan garangnya Tetapi Laksono benar-benar tangkas Ia masih menyelesaikan kalimatnya ketika ia meloncat mengelak Bahkan ia berkata lebih lanjut Minggir Aku akan menunjukkan satu permainan yang bagus bagi kalian Kedua orang pengikut Wiro Sabet dan Suro Gentong yang lain pun telah menyerang Laksono pula Seorang di antara mereka berkata Kita koyakkan mulutnya lebih dahulu Baru kita selesaikan yang lain Tetapi Laksono yang pernah ditempa oleh ayahnya sendiri Bersama Manggada Yang kemudian mendapat landasan ilmu dari Ki Ajar Panguan Dan pengalaman yang luas Selama ia tinggal bersama Ki Yaikumroh Dan yang terakhir Topo Ngideng di hutan Telah membuatnya menjadi anak muda pilihan Karena itu Maka ia benar-benar berniat memberikan kesan yang mantap kepada orang-orang Padukuhan Kemawang Serta kepada para pengikut Wiro Sabet dan Suro Gentong Bahwa Padukuhan Kemawang tidak perlu menjadi ketakutan Kesan itu ternyata tidak Kesan itu ternyata tidak tanggung-tanggung Ia sendiri berniat untuk mengalahkan ketiga orang pengikut Wiro Sabet dan Suro Gentong Agar dengan demikian yang terjadi itu akan benar-benar dapat meyakinkan Demikianlah Maka sejenak kemudian telah terjadi perkelahian antara Laksono dan ketiga orang itu Seperti Kijang Laksono berloncatan Kakinya menjadi demikian ringannya Sehingga seakan-akan Tidak berjejak di atas tanah Tetapi ketiga lawannya juga bukan orang kebanyakan Mereka adalah orang-orang yang sudah berpengalaman melakukan kekerasan Namun agaknya mereka Tidak dilandasi oleh dasar-dasar ilmu yang mapan Karena itu Maka mereka meskipun bertiga Tidak segera dapat mengatasi lawannya Yang hanya seorang Dan tidak lebih dari anak yang masih terlalu muda bagi mereka Dalam pada itu Orang-orang yang tinggal di sebelah menyebelah jalan itu Benar-benar dicekam oleh ketegangan Seorang yang memiliki sedikit keberanian Telah dengan sangat hati-hati mendekati pintu rekol Dari sela-sela pintunya Yang sedikit terbuka itu Ia sempat melihat apa yang terjadi Orang itu hampir tidak percaya kepada penglihatannya Seorang dari ketiga orang anak muda Yang sering berpuda menyusuri jalan-jalan padukuan itu Tengah bertempur melawan tiga orang Yang tentu pengikut Wiro Sabet dan Surokendong Bukan karena kedua orang kawan anak muda itu Menjadi ketakutan dan tidak berani membantunya Tetapi kedua anak muda yang lain berdiri di pinggir jalan Dengan gaya orang yang sedang menonton Dan aduan ayam di kalangan Apa yang sebenarnya terjadi? Bertanya orang itu kepada diri sendiri Namun di luar sadarnya Maka orang itu justru tidak beranjak dari tempatnya Ternyata tidak hanya seorang saja yang telah mengintip pertempuran itu Di seberang jalan Di balik pintu Rekul yang sedikit terbuka Maka seseorang telah mengintip pula Sebenarnya lah Bahwa Laksono telah bertempur seorang diri melawan Ketiga orang pengikut Wiro Sabet dan Surokendong itu Dengan tangkasnya ia berloncatan Menghindari serangan-serangan ketiga orang itu Namun kemudian dengan cepat melancarkan serangan yang tiba-tiba Terhadap salah seorang dari ketiga orang lawannya Demikian cepatnya Sehingga ketiga orang lawannya itu Kadang-kadang memang menjadi bingung menghadapinya Namun karena pengalaman mereka yang luas Maka ketiga orang itu pun tidak segera dapat ditundukkan oleh Laksono Tetapi sebaliknya Mereka bertiga juga tidak dapat menguasai anak yang masih terhitung muda itu Sementara itu Samporno dan Manggada memang tidak melibatkan dirinya Mereka justru sekali-sekali bertepuk tangan Bahkan kemudian mereka mulai dengan lantang berteriak memberikan dorongan kepada Laksono Yang sekali-sekali Memang harus berloncatan surut oleh desakan ketiga orang lawannya Yang bertempur semakin lama Menjadi semakin kasar Tetapi setelah berhasil mendapat bijakan yang mapan Maka Laksono lah yang kemudian dengan kecepatan yang sangat tinggi Melibat ketiga orang lawannya Seperti angin pusaran Laksono berputaran sehingga kadang-kadang lawannya menjadi kehilangan arah Tetapi memang tidak terlalu mudah bagi Laksono Untuk dapat mengalahkan ketiga orang yang bertempur semakin keras dan kasar itu Laksono harus meningkatkan kemampuannya semakin tinggi Tetapi latihan-latihan yang berat sebelumnya Telah memberikan bekal yang sangat berarti bagi Laksono Menghadapi ketiga orang pengikut Wiro Sabet dan Suro Genong itu Sementara itu Teriakan-teriakan Sampurno dan Manggada memang menarik perhatian Orang-orang yang tinggal tidak jauh dari tempat pertempuran itu terjadi Menjadi semakin tidak mengerti Apa yang telah terjadi Sedangkan orang-orang yang berani mengintip dari celah-celah pintu regolnya Seakan-akan tidak mempercayai penglihatannya Bahwa salah seorang dari ketiga orang anak muda itu Mampu menghadapi tiga orang pengikut Wiro Sabet dan Suro Genong Sesuatu yang menurut mereka hanya dapat terjadi dalam mimpi yang akan terhapus saat mereka terbangun Tetapi meskipun mereka mengusap mata mereka yang terjadi itu Memang telah terjadi Laksono yang bertempur melawan tiga orang lawannya yang bertempur dengan keras dan kasar itu Justru menjadi semakin garang Kakinya berloncatan dengan cepat Seakan-akan tidak berjejak di atas tanah Sekali-sekali ia melenting menyerang Namun kemudian meloncat menghindari serangan Ketiga orang lawannya yang sudah mulai kelelahan menjadi sangat marah Anak muda itu ternyata tidak mudah untuk ditundukkan Meskipun mereka bertiga Tetapi anak muda itu berloncatan dengan tangkas seperti seekor rosa di padang perdu Dalam pertempuran yang menjadi semakin garang Maka tiba-tiba saja terdengar seseorang mengaduh tertahan pula Kaki Laksono tepat mengenai dada salah seorang lawannya Seorang yang bertubuh tinggi agak kekurus-kurusan Orang itu ternyata telah terlempar beberapa langkah dan jatuh terbanting di tanah Untunglah bahwa kepalanya tidak membentur dinding halaman di pinggir jalan itu Sementara kedua kawannya masih bertempur terus Maka orang itu berusaha untuk bangkit Dadanya terasa sesak dan nyeri Seakan-akan tulang-tulang iganya menjadi retak Bahkan punggungnya pun terasa sakit Demikian derasnya serangan Laksono Sehingga ketika orang itu terbanting jatuh Maka punggungnya telah tergores bebatuan yang berserakan di jalan Tetapi orang itu berhasil bangkit berdiri sambil menahan sakit Untuk beberapa saat ia berdiri termangu-mangu Sementara kedua orang kawannya itu Semakin mengalami kesulitan menghadapi Laksono Yang masih saja bertempur dengan tangkasnya Namun beberapa saat kemudian Maka orang itu pun telah mempersiapkan diri untuk kembali memasuki arena pertempuran Meskipun tulang-tulangnya masih terasa nyeri Namun orang itu kemudian telah meloncat memasuki arena Tetapi demikian orang itu mulai menyerang Maka seorang yang kasar tiba-tiba saja telah jatuh terduduk sambil memegangi perutnya Ternyata sambil berputar Kaki Laksono terayun menghantam perut orang itu Demikian kerasnya Sehingga isi perutnya seakan-akan menghambur keluar Kesakitan yang sangat telah membuatnya kehilangan kekuatan untuk tetap tegak berdiri Keadaan Laksono menjadi semakin baik Dua lawannya telah disakitinya Sehingga tinggal seorang saja yang masih mampu memberikan perlawanan dengan baik Dalam pada itu Manggada pun segera memberi isyarat kepada Sampurno Untuk berdiri berseberangan Dengan demikian maka keduanya telah menutup kemungkinan orang-orang itu melarikan diri Pertempuran masih berlangsung meskipun keseimbangannya telah menjadi semakin jelas Ketika orang yang perutnya kesakitan itu dapat bangkit berdiri Maka kedua kawannya benar-benar sudah terjesak Sebelum orang itu sempat memasuki arena pertempuran Maka seorang yang masih belum tersakiti itulah yang mengadu kesakitan Ketika Laksono sempat menusuk dengan jari-jarinya yang merapat Tepat di arah ulu hati lawannya itu Maka orang itu telah terbungkuk Pada saat itulah Maka Laksono telah memukul tengkuknya dengan telapak tangannya Dengan gerasnya orang itu telah terjerumus dan jatuh menelungkup di tanah Wajahnya lah yang telah tersurup di tanah yang berbatu-batu kerigil Orang yang dadanya masih kesakitan itu mencoba untuk membantunya Dengan sisa tenaganya ia menyerang Laksono Namun usahanya sia-sia Dengan tangkasnya Laksono bergeser ke samping Kemudian kakinya terjulur dengan cepatnya Mengenai lambungnya Sekali lagi orang itu terdorong surut Sementara itu Laksono telah meloncat memburunya Tangannya lah yang kemudian terjulur menyambar keningnya Orang itu tidak sempat berbuat sesuatu Tubuhnya pun terpelanting jatuh Kawannya yang seorang lagi Ternyata hatinya kuncuk Ia tidak lagi nampak garang Bahkan kemudian ia berdiri saja dengan wajah yang pucat Ketika Laksono melangkah mendekatinya Maka orang itu pun surut ke belakang Sehingga akhirnya Ia berdiri melekat dinding Aku dapat membunuhmu Geram Laksono Orang itu tidak menjawab Perut dan punggungnya masih terasa sakit Sementara itu Ia tidak mempunyai kesempatan Sama sekali Dengan lantang Laksono pun kemudian Memerintahkan ketiga orang itu berkumpul Dua orang yang masih terbaring itu pun berusaha untuk dapat bangkit Bahkan seorang di antaranya Terpaksa harus merangkak Untuk melakukan perintah Laksono Demikian ketiga orang itu duduk bersandar dinding dengan tubuh yang lemah dan sakit-sakitan Maka Laksono pun berkata Nah sekarang kalian mendapat kesempatan Untuk melihat kenyataan yang ada di padukuan ini Karena ketiga orang itu tidak menjawab Maka Laksono itu bertanya pula Hei Kenapa kau kemarin menyakiti seorang di antara para penghuni padukuan ini Ketiga orang itu masih tetap berdiam diri Sehingga Laksono itu pun kemudian membentak Jawab Kenapa kau menyakiti salah seorang penghuni padukuan ini Ketika Laksono menyambar baju salah seorang dari ketiganya Yang kebetulan dadanya masih terasa sangat sakit Serta tulang-tulang iganya rasa-rasanya menjadi retak Maka orang itu pun mengadu kesakitan Tetapi Laksono justru mengguncangnya sambil membentak pula Hei Kenapa kau tidak menjawab Orang itu menjadi semakin kesakitan Karena itu Maka ia terpaksa menjawabnya Bukan maksudku Jadi maksud siapa Desak Laksono Eh aku mendapat perintah dari Kiwiro Sabet Dan Kisuro Gendong untuk mengetahui anak-anak muda Yang berkeliaran di atas punggung kuda Kami harus menangkap mereka dan membawanya menghadap Sebenarnya kami tidak bermaksud menyakiti orang padukuan itu Kami hanya ingin sekedar bertanya Tetapi Ternyata orang itu keras kepala Bohong Bentak Laksono Orang-orang padukuan ini Sebagian menjadi ketakutan melihat kalian Orang itu tidak akan berani berbohong kepadamu Atau menolak untuk menjawab Tetapi kalian tetap saja menyakitinya Karena kalian ingin membuat padukuan ini semakin ketakutan Tidak Sungguh Tidak ada niat kami untuk menyakitinya Jawab Orang itu Karena Laksono melepaskan tangannya sambil mendorongnya Maka orang itu terjatuh menimpa dinding halaman Karena itu Maka orang itu pun mengadu kesakitan Dalam pada itu Maka Mangga Dalah yang kemudian melangkah mendekati sambil berkata Nah Sekarang kalian sudah bertemu Dan berbicara langsung dengan ketiga orang anak muda yang berkeliaran di punggung kuda Apakah kalian masih tetap berniat menangkap kami Dan membawa kami menghadap paman Wirosabet dan paman Surokendong Orang itu termangu-mangu Namun kemudian dengan nada rendah Ia menjawab Kami tidak berhasil Manggada menganggu-anggu Sementara itu Sampurno itu pun berkata Kisanak Jika kau tidak berhasil menangkap kami Dan membawa kami kepada paman Wirosabet dan paman Surokendong Maka sampaikan salam kami kepada mereka dan kawan-kawannya Tetapi sebelum kalian menemui mereka Maka kalian harus menjawab beberapa pertanyaan Wajah orang itu menjadi semakin pucat Sementara Sampurno berkata Pertanyaan-pertanyaan kami sangat sederhana Karena itu Maka kalian tentu dapat menjawabnya Kami tidak akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Jawab orang yang dadanya masih terasa sakit itu Terserah kepada kalian Berkata Sampurno Tetapi sebelum kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan kami Maka kalian tidak akan kami lepaskan Kalian tidak akan berani berbuat seperti itu Berkata orang itu Kenapa? Bertanya Sampurno Jika kami tidak kembali pada saat yang ditentukan Maka Ki Wirosabet dan Kisurokendong Akan datang sendiri kemari Menarik sekali Berkata Sampurno Itulah salah satu pertanyaan yang ingin aku sampaikan kepada kalian Kapan Paman Wirosabet dan Paman Surokendong Akan datang kemari Karena itu Maka sebaiknya kami menahan kalian bertiga Sampai mereka benar-benar datang Orang itu mengumpat di dalam hati Sementara itu Kawannya yang perutnya masih terasa sakit Itu pun berkata Jika Ki Wirosabet dan Kisurokendong datang kemari Mereka tentu tidak hanya berdua Tetapi bersama Pitekso dan beberapa orang pengawal Bagus Sahut Sampurno Di sini kami tinggal bersuit saja Anak-anak muda akan berdatangan untuk menyambut Paman Wirosabet dan Paman Surokendong Serta para pengawalnya Tetapi orang yang wajahnya tersuruh ke tanah dengan goresan-goresan kecil yang menjadi marah Itu berkata Aku tidak yakin Bahwa anak-anak muda padukuan ini Berani dari keluar regol halaman rumahnya Jawaban itu membuat Sampurno menjadi marah Tiba-tiba saja tangannya telah menampar wajah orang itu Sehingga orang itu mengaduh kesakitan Goresan-goresan yang berwarna merah itu Sudah terasa pedih Apalagi telapak tangan Sampurno itu Kau menghina kami Geram Sampurno Orang itu tidak berbicara lagi Apalagi ketika terasa darah yang hangat mengalir di sela-sela bibirnya yang pecah Yang kemudian bertanya adalah Manggada Di sana Katakan kepada kami Di mana tempat tinggal Paman Wirosabet dan Paman Surokendong Jantung ketiga orang itu Rasa-rasanya berdetak semakin cepat Pertanyaan itu adalah pertanyaan yang sangat menakutkan Mereka bertiga Tentu tidak akan dapat menunjukkan Di mana tempat tinggal Wirosabet dan Surokendong Tetapi jika mereka tidak mengatakan Maka ketiga anak muda itu Tentu akan memaksanya Anak-anak muda ini memang gila Geram orang-orang itu di dalam hatinya Mereka sama sekali tidak mengira Bahwa di padukuhan Gemawang itu Ada juga anak-anak muda yang berilmu tinggi Manggada memang menunggu sejenak Tetapi karena tidak ada di antara mereka yang menjawab Maka Manggada telah mengulangi lagi pertanyaannya Katakan kepada kami Di mana tempat tinggal Paman Wirosabet dan Paman Surokendong Kami tidak mempunyai waktu banyak Karena itu Sebaiknya kau tidak menunda-nunda jawaban kalian Adalah di luar dugaan Bahwa orang yang bertubuh tinggi agak kekurus-kurusan Itu berkata Anak-anak muda Kalian tentu tahu Bahwa kami tidak akan dapat memberikan jawaban itu Kami tahu Bahwa kalian dapat memaksa kami untuk berbicara dengan cara kalian Tetapi kami tetap tidak akan berani menjawab Karena jika terloncat dari mulut kami jawaban itu Maka nasib kami akan menjadi sangat buruk Tetapi bukankah kau juga memaksa seorang dari penghuni padukuhan ini Untuk mengatakan kepada kalian siapakah kami bertiga Orang itu terdiam lagi Tetapi jantungnya menjadi semakin berdentangan Di sana Berkata Manggada Kami dapat memperlakukan kalian Sebagaimana kalian memperlakukan salah seorang tetangga kami yang baik Bahkan kami dapat menahan kalian Sampai kalian bersedia berbicara Kami tidak takut apakah Paman Wirosabet dan Paman Surokendong Datang kemari atau tidak Bahkan seandainya mereka datang dengan saudara-saudara seperkuruannya Anak-anak muda Berkata orang yang bertukuh tinggi itu Bagaimanapun juga Kami tidak akan memilih untuk mengatakan Di mana tempat tinggal Ki Wirosabet dan Ki Surokendong Seandainya kalian akan memperlakukan kami lebih buruk lagi Dari perlakuan kami atas tetangga kalian itu Kami memang harus menjalannya Tetapi betapapun pahitnya penderitaan kami di tangan kalian Bagi kami tentu masih lebih baik Dari hukuman yang akan kami terima Jika kami menjawab pertanyaan kalian Itukah duniamu Dunia Paman Wirosabet dan Paman Surokendong Iya Jawab orang itu Manggada menarik nafas dalam-dalam Ketika orang itu tentu tidak akan berani mengatakan apa-apa Bahkan agaknya mereka Kisah Arya akan memilih membunuh diri Daripada dipaksa untuk mengatakan Di mana letaknya tempat tinggal Wirosabet Dan Surokendong Nah Bagaimanakah kisah selanjutnya Silahkan ikuti terus Kisah Arya menggada pada kesempatan berikutnya Sampai Jumpa 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 Sampai jumpa